Pihak pengelola Bandara Juanda melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan KTT G20 di Bali. Serangkaian persiapan yang disiapkan oleh pengelola Bandara Juanda, yakni melalui penambahan waktu operasional di Bandara Juanda selama 24 jam, mulai tanggal 12 hingga 18 November. Pasalnya ada 19 pesawat delegasi peserta KTT G20 yang berasal dari 10 negara akan diparkir di Apron Bandara Juanda. Selain itu serangkaian fasilitas juga disiapkan oleh pihak Bandara Juanda, yakni penambahan personel 9 parkir stand untuk 3 pesawat berbadan lebar dan 6 untuk pesawat berbadan sedang, dan juga dukungan dari Lanudal Juanda sebanyak 8 parkir stand di Apron Militer. Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri, kedatangan pesawat delegasi dimulai 14 November mendatang. Kita menyiapkan tempat parkir, ada 17 tempat parkir. Kebetulan saat ini sudah ada hampir 10 negara yang akan datang ke Juanda, dan ada 19 pesawat yang akan diparkir di sini. Kenapa ada 19? Jadi ada 1 pesawat yang datang tanggal 13, 14, kemudian kembali lagi tanggal 14.